Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Haris di channel Hariska Vlog dan kali ini saya mau membagikan informasi tentang cara mengikuti pelatihan di program kartu pragerja oke, simak videonya sampai selesai kemarin sudah diinformasikan bahwa gelombang 8 sudah ada hasilnya ya bagi yang belum berhasil ya silahkan teman-teman coba di gelombang 9 atau teman-teman bisa cek video saya berikut ini di atas bagi teman-teman yang berhasil tampilannya akan muncul seperti ini nah ini ada sambungkan ke rekening nanti kita sambungkan tapi sebelumnya saya mau memberitahukan bahwa disini saya menggunakan tampilan PC atau komputer jadi teman-teman kalau yang menggunakan handphone bisa menyesuaikan aja ya tampilannya oke lanjut disini ada tulisan rekening belum tersambung ya ini artinya teman-teman sudah benar-benar lolos disini karena disitu sudah tertera kartu pragerja dalam proses dan harus menyambungkan rekening oke kita langsung saja menyambungkan rekening terlebih dahulu ini adalah langkah awal ini silahkan teman-teman klik sambungkan rekening ya lalu akan muncul tampilan seperti ini jadi rekening yang bisa digunakan di pragerja ini adalah BNI bisa juga menggunakan e-wallet seperti OVO link aja dan juga gopay kalau teman-teman menggunakan rekening BNI bisa langsung mengisikan nama pemilik rekening yang di bawah ini juga nomor rekening dan nama cabang langsung klik sambungkan maka akan langsung tersambung namun jika ada yang menggunakan OVO langsung saya klik OVO dan klik sambungkan maka akan muncul tampilan seperti ini butuh konfirmasi nomor HP jadi nanti kode verifikasinya akan dikirim ke nomor HP jadi pastikan nomor HP yang di OVO juga yang di pekerja itu sama oke klik saya menyetujui dan aktifkan OVO lalu akan muncul tampilan seperti ini verifikasi OTP yang dikirim via SMS ke nomor teman-teman silahkan dimasukkan dan verifikasi lalu muncul tampilan seperti ini masukkan security kode oh iya sebelumnya ini OVO nya di upgrade dulu ya ke OVO Premier nanti bagaimana cara update nya silahkan bisa cek di Youtube ada di Google ada silahkan googling bagaimana cara update OVO menjadi OVO Premier mudah sekali kok caranya tinggal upload KTP dan sua foto aja dan menunggu beberapa hari sekitar 1-6 hari nanti OVO nya sudah terupgrade kalau sudah terupgrade maka bisa link atau bisa disambungkan dengan program kartu pekerja muncul tampilan seperti ini rekening kamu telah tersambung oke kalau sudah tersambung langsung aja kita klik kembali ke dashboard tampilannya akan berubah seperti ini ya ini ada keterangan kartu pekerja masih dalam proses saldonya juga masih dalam proses namun rekeningnya sudah tersambung ini saya pakai nomor inisial aja ya dari 0 1 2 3 4 5 sampai 9 dan ini sertifikatnya masih 0 dan disini kita harus menunggu dulu sampai nomor pekerjanya itu muncul biasanya ya sampai 1-2 hari atau bahkan kurang dari itu juga bisa tergantung mungkin banyaknya traffic gitu ya misal nanti sudah muncul teman-teman langsung pilih mitra pelatihan disini ada 7 mitra pelatihan dari kemenager, pijar, tokopedia, mau belajar apa, bukalapak, pintaria, dan sekolahmu nanti saya akan mungkin akan memilih di bukalapak ini ya karena saya sudah punya akun bukalapak jadi sebelumnya ini penting sekali jadi teman-teman siapkan dulu kalau mau ke tokopedia ya silahkan teman-teman siapkan akun tokopedia teman-teman usahakan email yang berdaftar di pekerja dengan email di tokopedia itu sama jadi karena saya sudah punya akun bukalapak langsung saja nanti saya akan beli pelatihan di bukalapak karena email saat mendaftar dan bukalapak itu sama nah jadi seperti itu ya kurang lebihnya kita tunggu dulu sampai nomor prakerjanya itu muncul bisa kita lockout dan kita tunggu sambil ngopi-ngopi dan santai-santai nah teman-teman saya sudah dapatkan notifikasi bahwa kartu prakerja saya sudah aktif setelah saya cek di dashboard ternyata benar ini sudah aktif kartu prakerjanya sudah muncul berikut saldonya dan disini saya sudah dikasihkan saldo 1 juta rupiah dan nanti saldo ini digunakan untuk membeli pelatihan jadi harga pelatihan itu variatif bisa 100 ribu 200 ribu 300 ribu sampai ada yang 700 ribu jadi silahkan teman-teman pilih yang mana saya mau pilih pelatihan di bukalapak karena sudah punya akunnya bukalapak misal pilih yang ini ya ini hanya contoh saja saya coba pilih yang satu ini yang saya lingkari merah itu adalah sukses usaha lewat media sosial teman-teman bisa pilih manapun yang teman-teman suka jadi enggak harus sama dengan saya langkah-langkahnya itu bisa dikatakan hampir sama gitu ya Oke saya pilih yang ini saja yang yang sukses usaha lewat media sosial tapi sebelumnya saya harus login dulu di bukalapak kalau teman-teman belum punya akun bukalapak silahkan klik daftar seperti ini yang ini ada isian email itu usahakan sama dengan email di prakerja ya atau lebih amannya teman-teman bisa login dengan Google karena jelas waktu daftar pekerja kan email di Google itu akan sama ya berarti lebih-lebih mudah selain Bukalapak di sini kan ada keterangannya di tadi itu di sukses lewat media sosial itu ada kursus ini dikelola oleh Getty ya di sini ada keterangan tentang kursus Global Interpreneur Talent Incubator atau Getty kita harus mempunyai akun Getty juga jadi selain Bukalapak kita juga harus punya akun Getty karena pelatihan yang kita beli nantinya adalah pelatihan milik Getty so jadi saya buka websitenya Getty di www.getty.id nanti akan muncul tampilan seperti ini di pojok kanan atas itu ada namanya Prakerja jadi teman-teman silahkan klik Prakerja akan muncul tampilan seperti ini jika teman-teman belum punya akun Getty silahkan teman-teman klik masuk dan akan muncul seperti ini kalau tadi sudah punya akun Google berarti kan tadi Bukalapak dengan Google Prakerja juga login kan dengan email Google langsung aja klik login dengan Google jadi nanti emailnya sama semua baik Bukalapak Getty dan Prakerja Oke ini kita biarkan dulu jadi aja kita sudah punya tab Getty tab satunya adalah tab dari Bukalapak dan tab Prakerja ada tiga tab nantinya jika tiga browser itu sudah ready jadi Prakerja Bukalapak dan Getty semua sudah siap di desktopnya komputernya teman-teman kita kembali lagi ke tampilan Prakerja di sana langsung kita pilih Bukalapak kita pilih lihat pelatihan dan kita pilih pelatihan yang akan kita beli misal disitu saya lingkari merah itu yang saya beli dengan harga tiga ratusan ribu Oke diklik pelatihan tersebut langsung akan muncul tampilan berikut ini dan saya Scroll ke bawah di deskripsinya akan muncul tulisan di bawah ini ya biaya kursusnya 300 sekian saya klik lanjut setuju dengan persyaratan lalu ini copy paste nomor Prakerja Anda yang dari dashboard Prakerja di copy paste aja langsung klik bayar dengan keratu Prakerja Oke langsung saja dilanjutkan Nah ini setelah kita beli makan ada verifikasi lagi yang dikirim ke SMS ini dari Prakerja yang nanti yang ngirim ada enam digit kalau sudah muncul ya tinggal verifikasi aja akan muncul tampilan seperti ini Nah begitu muncul tampilan seperti ini ini teman-teman bisa close aja enggak apa-apa teman-teman close langsung kita menuju ke tab punya Bukalapak kita kembali ke tampilan awal Bukalapak seperti ini disitu ada kanan atas itu ya ada transaksi silahkan teman-teman klik transaksi makan muncul seperti ini Prakerja Getty Incubator dibayar Oke langsung aja teman-teman klik itu begitu diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini ini penerangkan kalau teman-teman sudah membeli pelatihan ini ya Scroll aja ke bawah sampai ketemu nah ini kode kupon kode ini dalam bentuk huruf ya teman-teman langsung salin aja kodenya disalin langsung kita masuk ke tab punya Getty Oke kita masuk di tabnya Getty tadi itu kita klik kanan atas itu ada tulisan course habis itu nanti akan muncul tampilan seperti ini di Bukalapak tadi kan judul pelatihan kita adalah rahasia jadi pengusaha online sukses ya ya ketik aja di katalog sebelahnya katalog ini ya kita ketik selama 0 rahasia jadi terus di enter maka akan muncul dua pelatihan tadi sepertinya pelatihan yang kita beli itu yang atas yang namanya yang ini ya kita klik yang rahasia jadi pengusaha online sukses setelah kita klik maka akan muncul tampilan seperti ini langsung klik aja ini ya nah kita ada bab-bab yang harus kita lalui yang dibawah ini kita fokus ke bawah aja langsung beli dengan kode voucher Prakerja klik aja itu muncul seperti ini masukkan kode voucher ya ini kode voucher yang kita dapatkan dari transaksinya Bukalapak tadi itu ya silahkan teman-teman copy paste kode vouchernya disini lalu aktifkan kode voucher dan akan tampil seperti ini pembayaran berhasil paket berlangganan Anda telah diaktifkan Oke langsung kita jelajahi modul Nah kalau kita klik jelajahi modul akan muncul tampilan seperti ini ini adalah tampilan pelatihan harus kita lalui ada bab ada kuis teman-teman harus melewati setiap video dan tahapan ini secara urut dan ini tidak bisa di skip videonya jadi teman-teman ikuti terus apa yang disampaikan karena setiap materinya itu sangat-sangat bermanfaat begitu teman-teman sudah selesai semua bab dan kuisnya jangan lupa teman-teman kasih rating di bawah misal teman-teman dari bab 1-2 habis itu terus ada keperluan mendesak gitu ya dan tidak bisa dilanjutkan maka silakan bisa langsung di-close saja karena nanti kalau di-close tidak tidak masalah kalau langsung di-lock code juga ada masalah nanti pelatihannya itu akan memulai dari saat teman-teman nge-close jadi nggak nggak harus mulai dari awal kembali cuma biasanya ya ini yang yang sering terjadi adalah tampilan seperti ini nah reload page ini karena banyak sekali traffic yang masuk mungkin ya karena jadi websitenya itu sering down tapi nggak masalah kalau muncul seperti ini ya reload aja lagi reload aja lagi kalau nanti memang masih belum bisa ya cari waktu yang pas bisa subuh atau dini hari atau mungkin bisanya teman-teman kapan ya terserahlah Oke misal sekarang saya nggak ada waktu untuk melanjutkan pelatihan saya karena ada acara jadi saya stop dulu istirahat dulu ya silakan di-close saja 3 days later Wah setelah istirahat saya mau lanjutkan kembali ya pelatihannya kalau kita melanjutkan harus dicari dulu dimana lokasinya tadi itu oke cara carinya gampang sekali teman-teman silakan menuju ke Google di Google silakan diketikan getty gitu ya seperti ini maka akan muncul websitenya getty getty.id silahkan di klik getty maka akan muncul tampilan getty seperti ini lalu klik di sebelah kanan itu ya Prakerja akan muncul tampilan seperti tadi itu silahkan klik nama teman-teman yang ada fotonya itu ada gambarnya itu pojok kanan muncul seperti ini lalu klik transaksi nah ini dia pelatihannya sudah muncul di sini kita langsung aja klik pelatihan kita itu klik jelajahi modul dan kita langsung melanjutkan bab yang tadi kita jeda tampil seperti ini langsung teman-teman simak terus pelatihannya sampai selesai apa-apa materi yang disampaikan karena banyak sekali poin-poin yang penting ya setelah nanti selesai pelatihan dan selesai kuis jangan lupa teman-teman rekap nilai yang dibawah itu ya ada pembelian rating silahkan teman-teman masukkan disitu apa saran teman-teman dan biasanya juga dikasih kolom nama yang nantinya akan ditulis di sertifikat oke kalau sudah rekap nilai hal lain yang perlu diperhatikan adalah ini jadwal apa namanya ada link untuk webinar jadi webinar ini termasuk agenda wajib yang harus teman-teman lalui di pelatihan online karena disana kita bisa langsung berinteraksi dengan tutor dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan penting kita bisa langsung menyampaikan disini saya dapat hari Rabu jam 3-4 sore ya begitu nanti webinar sudah selesai ini sudah selesai semua maka akan kecentang semua seperti ini ya mulai dari kuis video ini sudah berwarna hijau ya di sebelah kiri itu checklist hijau tinggal nunggu webinar oke misal webinar sudah selesai ya dilakukan disitu biasanya ada absensi juga di webinar jadi webinarnya teman-teman harus ikuti dari awal sampai akhir karena biasanya ada absensi online ada survei juga jadi silahkan disimak betul setelah selesai maka akan tampil setelah semuanya selesai webinar selesai pelatihan selesai biasanya beberapa hari setelah webinar selesai itu sertifikat akan muncul di dashboard seperti ini di sebelah kanan itu lihat sertifikat itu ada angka 1 artinya teman-teman sudah dapat satu sertifikat dari satu pelatihan yang di bagian bawah itu ya rahasia jadi pengusaha online statusnya sudah selesai dan kalau sudah selesai teman-teman bisa langsung menuju ke bagian dapatkan insentif nah ini akan muncul tampilan seperti ini nah jadwal pembayaran yang sudah ditetapkan nah ini adalah insentif yang bisa teman-teman peroleh bisa digunakan untuk modal membuka peluang usaha baru dari apa yang sudah teman-teman ikuti pelatihan oke kalau sudah selesai seperti ini ya tunggu aja tanggal mahirnya sampai di transfer rekeningnya teman-teman bisa di OVO atau BNI dan lain sebagainya tadi itu ya nah mungkin itu dulu yang saya bisa saya sampaikan di bagaimana cara kita bisa melakukan pelatihan di kartu prakerja mungkin kalau ada pertanyaan satu saya terlalu cepat bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar dan silakan klik jempol kalau teman-teman mendapatkan informasi positif dari video saya dan silakan bagikan video ini ke teman-teman agar yang lainnya juga terbantu untuk melakukan pelatihan prakerja jumpa lagi di video saya berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati